Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andi Kodumistina pada kesempatan kali ini kembali saya membagian ke teman-teman semua tip-trik seputar drone FPV nah pada pembahasan kali ini untuk pemula seperti kita ya saya akan membahas isu terkait dengan video FPV ya atau biasa disebut dengan noise pada video FPV nah seperti apa nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara melihat kondisinya bagaimana cara melihat gejala-gejalanya dan bagaimana cara menyelesaikannya itu akan saya bagikan juga nah noise adalah pengganggu utama pada seluruh pilot FPV ya terutama kita yang masih menggunakan analog ya dimana noise ini sangat mengganggu penerbangan kita nah karena menurut saya pribadi ya FPV fit yang buruk itu adalah penyebab merupakan penyebab banyak orang terjadi crash ataupun jatuh termasuk saya salah satunya saya sangat tidak percaya diri jika kondisi VTX atau FPV fit nya itu sangat buruk nah ada beberapa ada kurang lebih tiga yang akan saya bagikan ya apa yang harus teman-teman pastikan yang pertama adalah memastikan pengambilan power pada kamera dan VTX menurut saya pribadi cara terbaik untuk menghidupkan VTX dan kamera itu dengan mengambil 5V keluaran dari VTX ya untuk kamera ini ya saya maksud ya jadi biasanya VTX itu kan memiliki output 5V ya Nah untuk kamera teman-teman usahakan mengambil dari 5V itu kenapa karena saya pengetahuan saya untuk 5V keluaran VTX itu sudah di filter ya sudah di filter sehingga akan cenderung mengurangi noise yang akan kita dapatkan yang harus teman-teman pastikan juga bahwa maksimum kamera dan VTX nya teman-teman harus mengetahui daya maksimum yang kemampuan sesuai dengan kamera teman-teman biasanya itu kemampuan maksimumnya itu antara 5-30V untuk VTX dan kamera Nah untuk cara terbaik untuk menghidupkan kamera adalah memasang di 5V keluaran VTX itu sangat saya sangat sarankan sekali teman-teman nah jika memang tidak ada output 5V dari VTX nya teman-teman Nah teman-teman harus memastikan untuk memasangnya di sumber yang sudah di filter itu wajib karena disitu noise itu sangat dipengaluhi oleh filternya teman-teman Nah sebagian masalah terkait dengan noise disebabkan karena menyalakan kamera FPV itu langsung dari baterai ya biasanya teman-teman nyoldernya itu langsung di PDB atau mungkin di ESC ya perlu diketahui ya perlu diketahui ya bukan berarti VTX dan kameranya teman-teman itu bisa 5-30V taruhlah seperti itu 4-6s bukan berarti bahwa dia bisa 4-6s sehingga teman-teman berpikiran bahwa ya ini kan kamera saya bisa sampai 6s berarti saya pasang saja di lipo itu bukan berarti seperti itu teman-teman ya pada dasarnya seluruh elektronik itu menyukai daya yang stabil itulah makanya kenapa sangat disarankan sekali untuk mengambil dari apa dari sumber yang sudah di filter kurang lebih seperti itu yang pertama yang kedua adalah teman-teman sering mendengarkan ya teman-teman ya Bagaimana cara untuk menghilangkan noise itu dengan menambahkan kapasitor ya pasti ya ini sering kita dengarkan ya dari bilo-bilo kita untuk menghilangkan noise pada FPV itu pasangkan kapasitor nah pertanyaannya saya adalah dimana saya harus memenambahkan kapasitor nah disini yang sering banyak salah prosesi ya di mana lokasi terbaik untuk mendapat memasang kapasitor pada dasarnya kapasitor yang ditambahkan untuk mengurangi noise kita sepakat hal ini ya kita sepakat namun dimana dulu pasangnya itu pertanyaan utamanya nah biasanya teman-teman menampakkan yaitu pada PDB ya atau ESC yang dari kabel lipo itu kan menuju ke ESC biasanya disuruh pasang di situ atau di PDB ya biasanya atau di ujung ST60 ya biasanya disuruh seperti ini apakah ini benar menurut teman-teman ya sampaikan di kolom komentar ya teman-teman ya tapi sayangnya menurut saya ini mungkin membantu mengulangi mengurangi jumlah kebisingan eh kebisingan di sistem Anda secara umum ya mungkin secara umum ya tapi bukan merupakan solusi yang efektif untuk eh video-video kita gitar-gitar dari noise ya saya bilang itu bukan solusi yang paling efektif menurut saya nah terus bagaimana dimana kita harus memasang kapasitor itu nah cara terbaik adalah kita memasang kapasitornya nah di tempat kita memasang power VTX nya kita itu lokasi yang paling tepat menurut saya contoh kita memasang VTX kita itu di part 5V yang ada pada PDB nah kita memasang kapasitor harusnya dipasang di part 5V nya nah begitu juga mungkin eh kalau VTX kita eh meminta 12V terlalu seperti itu nah kita pasang di part 12V di situlah kita memasang kapasitornya di 12V itu nah nah terus bagaimana terus eh memasang dari dipot bisa atau tidak bisa teman-teman ya jika kita tidak memasang di 5V di 12V atau mungkin kita langsung ngambil dari baterai dipot ya kita pasang kapasitornya di langsung di lipo itu kurang itu disitu eh mungkin yang harus diluruskan dulu bahwa memasang kapasitor di lipo untuk tujuan menghilangkan noise pada FVV tidak sepenuhnya benar ya teman-teman harus eh tergantung kondisi ya nah tujuannya apa kalau untuk menghilangkan noise kalau memang powernya dipasang di situ berarti itu betul tapi kalau bukan kita pasang di situ dengan harapan noise nya akan berkurang di video itu salah ya kita memasang kapasitor yang benar itu dipasang di posisi tempat kita mengambil power untuk VTX nya kita itu yang paling tepat menurut saya teman-teman oke yang ketiga adalah eh saya mengajarkan mengenali noise dari hasil video jadi hasil video feed kita punya di VR ya kita lihat hasilnya kita melihat noise nya disitu nah eh kenali eh kendala dua kendala eh sorry ada tiga ya saya rasa kurang lebih tiga yang pertama adalah noise nya berupa garis putih saya berusaha mengingat-ingat teman-teman ini ya noise nya berupa garis putih ya eh biasanya merupakan tanda gangguan listrik yang berlebihan jadi jika kalau teman-teman lihat videonya bergaris putih ya berarti itu merupakan tanda gangguan listrik yang berlebihan pada daya eh kamera kapasitor low ESR ya di situ jadi jika kalian mendapatkan garis putih ya itu tandanya gangguan listrik yang berlebihan teman-teman ya eh solusinya adalah menambahkan kapasitor low ESR disitu nah jika noise nya berupa garis hitam ya beda ya tadi putih sekarang garisnya hitam eh biasanya terkait dengan daya rendah ya disebabkan karena VTX haus daya ya VTX nya tidak mampu memberikan power power daya yang sesuai output yang kita minta taruhlah VTX kita ini bisa sampai 800 MW taruhlah seperti itu eh sedangkan tempat yang kita pasangkan itu tidak cukup untuk menyuplai dayanya sehingga VTX nya itu kehausan daya ya jadi tidak bisa memaksakan untuk memberikan power 800 MW kurang lebih seperti itu nah disitu eh kalian akan menemukan garis hitam karena dia tidak mampu nah solusinya adalah teman-teman bisa mencoba menurunkan powernya yang tadinya mungkin Max menjadi mini ya jika teman-teman setelah diturunkan dari 800 MW menjadi 25 MW taruhlah seperti itu dan eh noise garis hitamnya hilang berarti eh berarti benar ya berarti benar bahwa noise nya garis hitam itu disebabkan karena dia kawasan daya nah jika tidak ada perubahan ya jika tidak ada perubahan coba teman-teman pasang langsung di baterai lipo pasang coba tidak baterai lipo ingat ya pastikan VTX nya bisa maksimum power baterainya jangan sampai VTX nya hanya mampu 4S dan angka baterai yang kita gunakan itu adalah 6S ya wah salam dia bisa keluar jin ya jika kita setupnya 4S dan VTX nya kita maksimum ranknya itu powernya itu dayanya itu bisa sampai 4S ya kita coba pasang di baterai lipo secara langsung nah jika ya jika noise hitamnya hilang berarti permasalahan anda selesai ya namun jika kedua cara yang tadi menurunkan powernya terus kita coba pindahkan ke tempat yang lain sumber daya yang lain ya dan masih tidak ada tidak ada apa penyelesaian mungkin ya atau tidak ada perubahan eh saya bisa mengatakan bahwa kemungkinan kerusakannya itu ada di hardware atau mungkin VTX nya sudah wassalam ya saya kurang tahu atau mungkin sudah menurun performanya atau apalah namanya menurut versi teman-teman ya yang ketiga adalah nah jika terdapat beberapa garis noise ya beberapa garis ini ya beracak aja misalnya bukan acak-acak seperti biasa ya terutama harus mengenali dia berbeda mungkin inti-inti putih ya kurang lebih seperti itu berbaris-baris ya eh tapi kedua cara di atas itu tidak menyelesaikan masalah mungkin cara pertama dan cara kedua tidak menyelesaikan masalah kemungkinan noise nya itu terjadi karena pengaruh komponen lain jadi mungkin pengaruh komponen lain nah biasanya ini terjadi jika kabel kameranya teman-teman itu berjauhan dengan posisi VTX nya jadi biasanya seperti itu sehingga kabelnya itu noise nya itu dari komponen lain ya saya tidak agak sulit untuk menjelaskannya namun saya berusaha agar teman-teman bisa mengerti semoga teman-teman bisa mengerti ya solusinya ini dengan menggunakan kawat pelindung jadi kita harus membeli membeli sebuah kawat pelindung namanya kawat quarks mini sebagai pengganti kawat silikon biasa jadi nanti untuk gambarnya seperti ini ya eh saya simpan di sini gambarnya saya simpan di sini eh nanti saya kasih linknya di link deskripsi bawah contoh kawatnya itu seperti apa oke seperti biasa dalam video saya ya saya selalu memberikan tips trik di akhir video kalau tips unik ya saya rasa kurang lebih seperti itu tipsnya kali ini adalah yang pertama adalah tidak semua noise itu disebabkan oleh daya ya daya mungkin gangguan dari ESC atau mungkin yang lain tidak semuanya karena itu biasanya hal-hal yang sepele ya biasanya hal-hal yang sepele seperti yang pertama adalah eh cek cek antena ceklah coba di cek antenanya pastikan antenanya terpasang dengan baik antara kuatnya dengan eh VTX itu kuatnya dengan Google nya ya pastikan itu biasanya permasalahan sepilihnya itu pada konektornya ya konektornya itu tidak ketemu ya antara laki dengan female female atau melnya itu tidak ketemu ya jarumnya tidak nyampe atau seperti apa biasanya seperti itu ya hal-hal memang hal yang sepele tapi teman-teman harus memastikan kondisinya dengan pemasangannya itu benar itu yang pertama yang kedua yang yang paling sepele adalah polarisasi antena ya biasanya teman-teman mengabaikan hal ini dan mungkin meranggapan bahwa ini tidak berpengaruh berpengaruh antara RHCP dan LHCP ya jadi untuk pembahasan lebih detail terkait dengan ini tidak akan saya bahas disini karena akan terlalu panjang ya terkait dengan RHCP dan RHCP ini intinya RHCP itu hanya garis kanan putaran kanan dan putaran kiri signal kanan signal kiri nah mungkin nanti atau mungkin pernah saya jelaskan atau mungkin saya lupa ya yang mudah-mudahan nanti ada waktu kita coba bahas lebih detail terkait dengan antena ya oke tips yang kedua eh yang kedua adalah ini ini unik ya coba teman-teman memutar ya kabel tiga kan keluaran dari VTX kan itu kemungkinan ada tiga ada kabel kuning ada kabel merah ada kabel hitam ya kalau biasanya kita melakukan di pelintir ya diputar ya antara tiga kabel itu kita saling putar sehingga kabel groundnya itu memutari kabel signal kuningnya jadi kurang lebih seperti itu kalau kita pelintir kan biasakan ya dari kamera ke VTX ke board atau tempat mengambil dayanya itu kita kita putar ya dipelintir di situ itu tujuannya adalah mungkin teknisnya adalah seperti groundnya itu menyelimuti kabel signalnya sehingga terlindung dari noise karena yang bisa yang salah satunya bisa menghilangkan noise itu juga pemasangan ground ada juga di bawah ya oke yang ketiga adalah kita jauhkan posisi ESC dan back FC ya ini agak sulit untuk teman-teman yang menggunakan AIO ya board board bisa saja sekarang itu ESC dan FC nya itu satu rakyat bertumpuk ya beda dengan yang dulu ESC nya berpisah ada di lengan kita pasang di lengan sekarang itu sudah bertumpuk nah kalau dari tipsnya yang dulu ya mungkin sekarang FC dan ESC sudah dibekali mungkin dengan banyak kapasitor-kapasitor ya sehingga mungkin hal yang seperti ini sudah tidak terlalu ini tapi saya jika teman-teman masih menggunakan setup yang lama pastikan ESC nya jauh dari back FC kurang lebih seperti itu dan yang terakhir ya tips terakhir adalah yang yang tadi yang saya maksud tadi di mengutar kabel tia kabel itu kabel atau itu kabel ground ya kabel ground kabel ground itu pastikan pemasangannya dilakukan dengan baik dan kondisinya dalam kondisi baik pula karena ground itu adalah kabel yang sangat penting ya noise nya itu banyak terbantu dari kabel grounding terpasang dengan sangat baik dan kondisinya baik saya secara teknis atau secara teori saya tidak bisa terlalu banyak menjelaskan namun beberapa hasil pengalaman dari perakitan drone ini kabel ground itu sangat berpengaruh di beberapa kondisi terutama pada video feed ya terutama pada kejernihan video yang kita hasilkan nah saya rasa tips kali ini atau sharing kali ini kita selesai dulu sampai di sini teman-teman ya mungkin teman-teman jika ada pertanyaan mungkin saja di benak teman-teman silahkan disampaikan di kolom komentar ya saya sangat bisa dihubungi seperti biasa saya masih membuka seluruh sosial media yang saya punya untuk teman-teman baik itu Facebook Instagram bahkan nomor WA saya pun bisa teman-teman akses di detail channel ini ya di situ ada nomor WA saya teman-teman tinggal klik dan bisa terhubung cuman kembali lagi jika saya tidak membalasnya dalam waktu cepat saya minta maaf karena mungkin kesibukan sama-sama ya terakhir untuk teman-teman sebelum saya tutup adalah saya pernah membuat sebuah video dimana saya menyatakan bahwa saya tidak terafiliasi atau mungkin tidak dalam waktu dekat tidak akan monetisasi untuk channel ini ya bisa saya katakan bahwa saya mungkin berubah berpikiran untuk itu dan kemungkinan channel ini akan tetap saya monetize ya semoga dari tim YouTube menganggap channel ini layak untuk kita monetize ya untuk apa untuk support lebih baik di channel yang saya buat ini ya agar agar nantinya mungkin saja ya ada banyak hal yang mungkin kita bisa sharing bersama karena beberapa kondisi juga apalagi terkait dengan kondisi saat ini ya untuk hobi pendanaan hobi itu sedikit saya kurangi karena mengingat memang tidak ada yang tidak sulit pada kondisi seperti ini ya teman-teman ya maka dari itu mungkin saya membutuhkan pendapatan lebih untuk support terus hobi saya ini ya jika saya kehilangan atau mungkin tidak dapat melakukan update terkait dengan informasi bahkan melihat hardware nya secara langsung atau menyentuhnya atau melakukan riset atau mungkin mencoba ya saya akan kehilangan informasi atau informasi-informasi baru terkait dengan hobi kita ini ya salah satunya adalah keterbatasan untuk membeli part-part yang ada saat ini oke teman-teman mungkin itu saja video kali ini sebelum bapak untuk teman-teman terakhir jangan lupa jika teman-teman suka silahkan didapat subscribe sekarang ini ya dan jangan lupa di like dan aktifkan loncengnya teman-teman untuk mendapatkan informasi video terbaru dari Andi Elidistira channel Oke sekian dulu video video dari saya Terima kasih dan selamat sore teman-teman